Halo Tribunarus, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Sedang liburan di Jepang dengan keluarga, isu miring malah menerpa keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bukan sekali ini saja, isu Raffi Ahmad punya hubungan dengan Mimi Bayu juga sempat heboh di tahun 2022. Hal ini dikarenakan Mimi Bayu ketahuan naik jet pribadi Raffi Ahmad. Dari sinilah Raffi Ahmad dan Mimi Bayu ramai jadi perbincangan. Kini setelah isu mulai meredah, Raffi Ahmad malah diduga ketahuan video call Mimi Bayu saat di Jepang. Detik-detik sebuah sosok diduga Mimi Bayu terlihat di ponsel Raffi Ahmad. Dari sinilah isu Raffi Ahmad dan Mimi Bayu kembali jadi sorotan. Meski sedang di Jepang, aksi Raffi Ahmad ini bikin kecewa netizen. Meski belum buka suara soal isu tersebut, namun sudah banyak netizen yang dibuat kecewa. Netizen tak segan menyebut Raffi Ahmad jahat karena tega melakukan hal tersebut. Beberapa waktu lalu, Raffi Ahmad pernah ungkap siapa Mimi Bayu sebenarnya. Sebelum Rans Entertainment terbentuk, Mimi Bayu disebut Raffi Ahmad sudah lama bekerja padanya. Klarifikasi bareng Nagita Slavina wajah ibu cipung tuai sorotan. Banyak netizen yang sebut Nagita Slavina bak tahan tangis. Kemudian Raffi Ahmad menjelaskan soal foto berduaan dengan Mimi Bayu di dalam jet pribadi. Diakui Raffi Ahmad saat itu ia dan Nagita Slavina serta keluarga baru pulang dari Padang. Ketika itu tadinya Raffi Ahmad berniat naik jet pribadi bareng Rafatar. Akan tetapi Rafatar merengek tidak mau. Hingga kemudian Mimi Bayu meminta tumpangan kepada Raffi Ahmad untuk mengisi kursi kosong tersebut. Mendengar permintaan Mimi Bayu, Raffi Ahmad pun mempersilahkannya. Tak hanya itu Raffi Ahmad mengaku, setiap apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukannya, pasti akan diceritakan pada sang istri Nagita Slavina. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih sudah menonton!